Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Jumat 17 November 2023 Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita Melandasi seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita bersama membaca, mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Rauh Kudus Terima kasih untuk berkat kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan masing-masing kami Pada pagi hari ini ya Tuhan, mengawali segala kegiatan aktivitas kami Kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan akan firmanmu Berkatilah kami semua ya Tuhan, kiranya firmanmu ini boleh dapat kami pahami dengan baik Dan boleh kami terapkan di dalam setiap langkah kehidupan kami Perfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam anak-anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran Pasal 2, Ayat yang pertama hingga Ayat yang ke-10 Musa lahir dan diselamatkan Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan Dipakalnya dengan gala-gala dan ter Diletakkannya bayi itu di dalamnya Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh Untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya Ketika dibukanya Dilihatnya bayi itu Dan tampaklah anak itu menangis Sehingga Belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata Tentulah ini bayi orang Ibrani Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun Akanku panggilkah bagi tuan putri Seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani Untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya Baiklah Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku Maka aku akan memberi upah kepadamu Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya Ketika anak itu telah besar Dibawanyalah kepada putri Firaun Yang mengangkatnya menjadi anaknya Dan menamainya Musa Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air Amin Tema perenungan kita pada pagi hari ini Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Ada sebuah kalimat yang mengatakan Berkat tidak hanya dapat berupa uang, jabatan, kesehatan Tetapi kehadiran orang lain Di dalam kehidupan kita Adalah berkat yang luar biasa Jika kehadiran orang lain adalah berkat Maka pernahkah kita mencukuri kehadiran orang lain di kehidupan kita? Kelahiran Musa tidak seperti kelahiran seorang bayi pada umumnya Yang berita kelahirannya tersebar kepada orang lain Dalam bacaan ini Diceritakan bagaimana Musa Yang baru lahir disembunyikan oleh orang tuanya Hingga berusia 3 bulan Ibu Musa menyembunyikan bayi tersebut Karena perintah Raja Firaun Untuk membunuh semua bayi laki-laki Yang lahir dari perempuan Ibrani Keluarga Musa Tentu tidak memiliki kekuatan apa-apa Untuk melawan perintah Raja Firaun Dan sudah pasti Mereka sangat tertekan pada waktu itu Di tengah pergumulan itu Tuhan tidak tinggal diam Dan membiarkan mereka terus berada dalam keadaan yang tertekan dan ketakutan Perjuangan ibu Musa yang berusaha agar Musa tetap hidup Tidak berakhir sia-sia Tuhan memakai putri Firaun untuk menyatakan penyertaan bagi Musa Bisa saja putri Firaun membunuh Musa sesuai perintah ayahnya Tetapi pada kenyataannya putri Firaun menjadi alat Tuhan Untuk menyelamatkan Musa dari tangan ayahnya sendiri Bapak Ibu Saudara Saudari Untuk itu teruslah menjadi berkat Melewat kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan ini Amin firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Terpujilah namamu ya Tuhan Terima kasih untuk firmanmu yang telah kami dengarkan Bahkan kami telah renungkan bersama pada pagi hari ini Kiranya firmanmu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami Untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami Bapak di surga Seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Bukan kehendak kami yang jadi Melainkan kehendakmu lain jadi Ampuni akan salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendakmu Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih